Kurun waktu 25 jam ada 5 ledakan bom terjadi di Surabaya dan juga di Sidoarjo ya. Betul sekali Rahma dan ini ledakan pertama terjadi minggu pagi di gereja Katolik Santa Maria tak bercelah di jalan Ngagel Mardie Surabaya dan dua pelaku mengendarakan motor diketahui merupakan putra pasangan Dita Aprianto dan juga Puji Kuswati. Iya tidak berselang lama bom berikutnya meledak di gereja Kristen Indonesia Diponegoro 146 di jalan Raya Diponegoro Surabaya. Pelakunya Puji Kuswati membawa dua putrinya, Puji ini membawa bom di pinggangnya. Ya menyusul bom ketiga meledak di gereja Pantek Kosta pusat Surabaya Jumaat Sawahan di jalan Arjuno Surabaya. Pelaku atas nama Dita Aprianto membawa mobil Alvanza berisi bom high explosive atau berdaya ledak tinggi. Ya kemudian malam hari bom meledak lagi di Rusunawa di kawasan Wonocolo Sidoarjo. Tiga terduga pelaku teror yang merupakan satu keluarga tewas, yaitu terduga pelaku teroris bernama Anton beserta istri dan anak pertamanya. Ya ledakan terjadi lagi pada Senin pagi di Porestabes Surabaya. Bom meledak di pos pemeriksaan depan markas Porestabes. Dari rekaman CCTV bom meledak saat dua motor masuk ke pos pemeriksaan, empat orang pelaku tewas. Terima kasih telah menonton!